I gotta stay high all the time to keep you off my mind Woo-hoo-hoo, high all the time Outlawers, BX Modification Journal kembali lagi hadir menyapa kalian semua yang ada disini guys And now adalah episode yang kedua So guys, penasaran perkembangan apa saja yang bakal terjadi di episode ini? Outlawers, episode yang kedua ini Honda CS1 Modified Industry Fighter Street Fighter akan mengulas tentang proses pemasangan kaki-kaki Dan tepatnya kita bakal mengulas tentang pembuatan bracket tanki Ya guys, terlahir sebagai motor bebek, tanki harus dipindahkan ke rangka depan Agar konsep Street Fighter dapat terpenuhi So outlawers, penasaran bagaimana kesibukan para kru jahil auto custom? Dan ini dia, liputannya Demi menunjang tampilan Street Fighter Suspensi belakang mengadopsi milik Yamaha Beezer Dan tentunya, tanki harus dipindahkan ke bagian depan So guys, berikut adalah penjelasan Billy dari salah satu kru jahil auto custom mengenai proses-proses berikut Step pertama dalam pemindahan tanki CS1 dari bawah menuju depan Adalah kita membuat bracket pada sasis Lalu kita membuat pegangan tanki pada dekat dudukan komstir Setelah posisi tanki terpasang, kita akan mengubah pada sektor kaki-kaki Kaki-kaki yang diubah adalah sektor arm Pertama kita memindahkan arm CS1 original menggunakan arm Bison Arm Bison ini merupakan arm yang panjang travelnya Sehingga terlihat lebih kekar Penggunaan monosok juga kita menggunakan monosok Scorpio Untuk mendukung konsep Street Fighter, penggantian pada sektor depan dari sok CS1 yang kecil menggunakan sok Bison Penggunaan sok CS1 yang ini kita melakukan cabut komstir, lalu pemasukan ke sok Bison yang baru Untuk mendukung kaki-kaki yang kekar, kita menggunakan penggantian velg original CS1 dengan menggunakan velg tapak lebar Tiger Untuk melakukan perubahan itu, kita akan melakukan perubahan di sektor bosing as depan dan bosing as belakang Nah guys, konsentrasi para kru Jail Auto Custom di minggu ini berpusat pada penyelesaian pemasangan komponen kaki-kaki Tak lupa, pemindahan tanki pun menjadi salah satu pekerjaan yang harus diselesaikan pada minggu ini Terima kasih telah menonton! Nah guys, berikut adalah proses pemindahan tanki ke rangka bagian depan Dan ini adalah salah satu kunci utama untuk memenuhi konsep Street Fighter Terima kasih telah menonton! Nah, Autolawers masih mau tahu kelanjutan modifikasi Honda CS1 bertampang Street Fighter? Nantikan kelanjutannya di episode ketiga mendatang Saya Putri Rana pamit undur diri, see you next week and bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax